Prabowo mendekati Gibran dan meminta dia menjadi calon wakil presiden. Bukan itu aja, Prabowo juga sudah menyiapkan dua kepala daerah dari Gerindra untuk menggugat mahkamah konstitusi terkait usia calon presiden dan calon wakil presiden yang harus diturunkan sampai ke usia 35 tahun. Langkah Prabowo ini memecah dukungan para pendukung Jokowi. Yang ngeri lagi buat saya adalah langkah Prabowo menggait Gibran sebagai calon wakil presiden ini memantik isu politik dinasti yang akan jadi api panas buat nama baik Jokowi yang sudah terbangun bagus selama ini. Kalau nanti jadi presiden, Prabowo akan mendapatkan kepuasan berkuasa. Tetapi keluarga Jokowi kalau Gibran bersedia jadi calon wakil presiden akan menanggung seumur hidup cap politik dinasti yang menghapus semua prestasi Jokowi selama dia memimpin. Keren kan strateginya Prabowo? Strategi pecah belah lain adalah dengan mengajak pertemuan Budiman Sujakmiko dan teman-teman dari Partai Solidaritas Indonesia. Langkah Prabowo ini memecah kembali barisan pendukung Jokowi dan membuat mereka saling bertengkar. Bahkan Guntur Romli, politikus PSI, sampai harus keluar dari partainya karena dia tidak sudi untuk bergandeng tangan dengan Prabowo. Perpecahan di tubuh pendukung Jokowi ini terjadi dan berakibat perpindahan dukungan ke Prabowo. Sedangkan pendukung Prabowo di tahun 2019 tetap pada tempatnya dan tidak beralih menjadi pendukung Jokowi. Hasil survei perpindahan itu membuktikan bahwa Prabowo sampai sekarang tetap memelihara pendukung garis kerasnya untuk tetap di barisan. Sedangkan gabungnya pendukung Jokowi ke Prabowo itu hanyalah bonus saja. Dan perhatikan siapa yang paling dapat keuntungan dari langkah-langkahnya Prabowo sekarang ini? Ya tentu itu Prabowo sendiri. Namanya dibicarakan terus-menerus di media sosial. Dia membangun gendang-gendang tarian yang membuat pendukung Jokowi dan Ganjar terus-menerus menari-nari tanpa sadar bahwa mereka diarahkan Prabowo ke medan pertarungan yang sudah dia siapkan. Ini permainan yang sangat halus dan mematikan. Dan kalau PDI Perjuangan dan pendukung Ganjar Pranowo tidak jeli mereka akan kemakan umpan yang diberikan. PDI Perjuangan harus mengubah gaya bertarungnya dari model karateka yang keras menjadi tai chi yang halus dan meliuk-liuk supaya lawan tidak mengira gerakan selanjutnya. Pertanyaannya apakah Jokowi sendiri terpancing untuk memakan umpan-umpan Prabowo? Saya rasa enggak. Dari beberapa statement Jokowi kita akan membaca bahwa Jokowi sama sekali tidak mengatur jalannya permainan yang dibuat oleh Prabowo. Dia malah menikmatinya sekaligus memberikan pesan kepada PDI Perjuangan untuk mengubah gaya bertandingnya dari gaya yang keras menjadi halus dan mematikan. Dan PDI Perjuangan melalui Puan Maharani tampaknya juga sudah memahami peta medan dan mulai mengubah gaya mereka pelan-pelan. Pertarungan di Pilpres 2024 ini memang jauh lebih canggih dari tahun sebelumnya. Ibaratnya nih ya kalau dulu kita tarung dengan saling memuntahkan peluru lewat senjata-senjata berat Pilpres sekarang senjata berat itu diganti dengan drone-drone yang melayang di udara. Kita bahkan susah melihat sekarang ini mana kawan mana lawan. Sedangkan ularnya yaitu kelompok garis keras yang dulu muncul di Pilpres 2014 dan 2019 masih belum kelihatan. Saya kok gak yakin ya kelompok itu ada di Anies Baswedan sekarang. Mereka sebenarnya masih gabung di tim Prabowo hanya disuruh tiarap sambil menunggu komando kapan waktunya senjata mematikan itu dikeluarkan. Seruput kopinya dulu kawan. pertarungan kita masih belum selesai. Luar biasa. Memang kalau membahas mengenai politik ini sangat menarik dan penuh dengan dinamika. Bapak-Ibu semuanya sebagaimana yang tadi diuraikan oleh Bang Dennis Seregar dan juga seperti yang ada di layar dikatakan bahwa membaca manuver Prabowo yang dekati Gibran ya dinilai dapat tugas dekati Prabowo untuk jadi Cawapres ya. Jadi Bapak-Ibu semuanya ini semakin menarik ya. Kalau Gibran misalnya pada akhirnya mau ataupun menjadi Cawapres dari Pak Prabowo ya ini semakin banyak berkembang opini nanti ya. Dikatakan bahwa menurut Harry Gibran bisa melulukan hati Prabowo bersedia menjadi calon wakil presiden dari Ganjar Panobo. Harry merasa bisa saja. oh ini justru berbeda teman-teman ya yang diopinikan tapi yang artikel apa sih yang menjelaskan bahwa membaca manuver Prabowo yang dekati Gibran ya untuk kesekian kali Prabowo bertemu dengan Gibran Raka Buming Raka sebelum rencana pertemuan Jumat pada 19 Mei beberapa waktu yang lalu. Lalu kemudian Bapak-Ibu semua memang ini semakin menarik sekali ya karena hari ini Pak Prabowo ini juga ada ya pendukungnya dari orang-orang yang sebelumnya mendukungnya adalah Pak Jokowi hari ini justru mendukung Prabowo Subianto seperti Bang Permadi Arya itu juga jelas-jelas memberikan hukuman kepada Pak Prabowo Subianto bukan kepada Ganjar Pranobo. Lalu lebih lanjut lagi dikatakan seperti yang ada di layar Prabowo nyanyi bareng relawan Jokowi dan Gibran di Solo. Prabowo Subianto bertemu relawan Jokowi Gibran di kota Solo tanpa Gibran saat Prabowo makan malam bareng relawan Jokowi Gibran di Solo. Nah, ini justru beberapa jam yang lalu Sudara semuanya ya memang metode dan cara yang diterapkan oleh Pak Prabowo itu saya lihatnya beliau jauh lebih friendly ya jauh bersahabat dibandingkan tahun 2019 yang lampau ataupun 2019 yang lalu ya karena kalau tahun 2019 yang lalu ya beliau style-nya sangat beda dengan hari ini Bapak Ibu ya Sudara semuanya ya apakah memang beliau beradaptasi dengan situasi yang baru dengan metode-metode yang baru dengan cara-cara yang baru supaya kemudian ya persepsi publik terhadap beliau itu semakin lebih baik lagi karena Bapak Ibu semua beliau ini Pak Prabowo juga salah satu kandidat terkuat ya selain daripada Ganjar Pranowo juga Pak Prabowo Subianto ini elektabilitasnya juga terkuat yang ada tiga capres hari ini bakal capres ya Pak Capres Ganjar Pranowo Prabowo Subianto dan juga Anies Baswedan kalau Anies Baswedan memang dalam beberapa survei Anies Baswedan itu kerap kali berada di urutan ketiga ya beberapa waktu belakangan biasanya yang berada di urutan pertama adalah Ganjar Pranowo lalu kemudian disusul dengan Prabowo Subianto tetapi Bapak Ibu semua ya saudara sekalian jarak antara Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo itu cukup dekat memang ya tidak begitu jauh bedanya ya nah makanya hari ini itu kan juga sedang ramai sekali terkait dengan ini kira-kira nanti ini cawa presnya ini siapa supaya bisa ikut yang menaikkan elektabilitas lalu kemudian usai dikunjungi Prabowo PSI bertemu di kantor Pelonjo hari ini nah Bapak Ibu semua ini juga beberapa jam yang lalu ya kalau sekitar dua atau tiga hari belakangan Prabowo Subianto itu dikabarkan berkunjung ke kantor DPP PSI yang disambung oleh Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia yaitu Giringganesal dan juga ada Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia Gris Napali yang sebelumnya adalah Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu juga kemudian menjadi ramai di media sosial bahkan salah satu kader dari PSI juga mengaku mengundurkan diri oleh karena merasa bahwa arah politik dari Partai Solidaritas Indonesia ini sudah berbeda karena Guntur Romli ya Guntur Romli Bapak Ibu yang salah satunya sudah resmi ya mengundurkan diri dari PSI beliau menganggap ataupun meyakini bahwa beliau tetap ya pada dukungan kepada Ganjar Penau jadi bukan kepada Prabowo Subianto jadi Pak Guntur Romli itu samalah dengan Bang Deni Seregar ya yang mana kedua ini sangat tegas sekali ya mereka tetap memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo ya memang sudah sekian lama Bapak Ibu ya saudara semuanya kalau Bang Deni Seregar ini berbicara mengenai Ganjar Pranowo sudah sekian lama ya beliau berbicara mengenai Ganjar dan salah satu yang kerap kali disampaikan oleh Deni Seregar adalah Ganjar Pranowo itu adalah simbol perlawanan terhadap intoleransi ya simbol perlawanan terhadap kaum radikal jadi itu yang kemudian kerap kali dikumandangkan oleh Bang Deni Seregar ya lalu kemudian dikatakan usai dikunjungi Prabowo PSI bertemu bertamu ke kantor Projo hari ini nah Bapak Ibu semuanya Projo itu kalau nggak salah dukungnya bukan Ganjar ya atau bagaimana ya saya lupa juga teman-temannya tapi Adi Armando ngaku dihubungi orang dalam gerindas sebelum Prabowo Subianto bertemu ya PSI diisukan dukung Prabowo begini respon Adi Armando nah memang nanti ini kita akan lihat Bapak Ibu karena ini masih banyak ya masih lama ini prosesnya tapi ini hari-hari ini adalah hari di mana orang berlomba-lomba untuk mendapatkan hati rakyat ya dan ini Seregar memang salah satu pegiat media sosial yang aktif sekali menyuarakan terkait dengan Ganjar Parahun masalah sendiri Bapak Ibu semua sosial sekalian saya belum memutuskan mau dukung siapa karena saya lebih menginginkan nanti saya mau dengar kira-kira pada masa kampanye orang-orang ini akan mengkampanyekan apa disitulah nantinya kita akan lihat kita mau dukung siapa ataupun saya secara pribadi mau dukung siapa Sampai jumpa